Cataan TNI Ruslan Buton ditangkap setelah membuat heboh dengan surat terbuka yang meminta Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mundur. Ruslan ditangkap di kediamannya di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kapolda Sultra Irjen Merdisi yang menuturkan Ruslan saat ini sudah diterbangkan ke Jakarta. Tadi pagi sudah berangkat, diterbangkan ke Jakarta, kata Irjen Merdisi am, Jumat 29 Mei 2020, dikatakannya, Ruslan ditangkap diduga karena telah melanggar UUIT. Sementara ini terkait UUIT, ujarnya, saat ditanya terkait kelanjutan kasus Ruslan Buton, Merdisi tidak dapat menguraikannya. Pasalnya, Polda Sultra hanya mendampingi saat penangkapan Ruslan. Kami hanya mendampingi. Seluruh penanganan ada di bares krim Mabes Polri. Tandasnya, Ruslan ditangkap tim yang dipimpin dirkrimum Polda Sultra Kombes Aris Al-Fatar dan tim Densus 88 Mabes Polri serta melibatkan Puspom TNI ADP. Ada Kamis 28 per 5. Ruslan, yang mengklaim dirinya sebagai Panglima Serda Du Ekstrimata Nusantara, hari ini dibawa ke Jakarta untuk dipiksa lebih lanjut oleh dirkrim Pitsi berbares krim Polri terkait perbuatannya. Sebelumnya, kabar penangkapan Ruslan dibenarkan ke Adif Humas Polri Irjen Argo Iwono. Ruslan kooperatif saat diamankan petugas. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.